oke selamat malam teman-teman semua hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa inggris ya kita akan belajar selama 120 menit tentang direction and location melanjutkan materi kemarin dan dengan materi terbaru tentang describing people oke karena teman-teman kpa belum hadir di kelas jadi saya akan menginfokan memberitahu bahwa kelas sudah dimulai oke ini saya sudah menginfokan pada teman-teman kpa bahwa kelas sudah dimulai jadi kita tunggu dulu teman-teman kpa hadir di kelas ya selamat menikmati 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 saya akan melakukan single teaching jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan atau play recordnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman KPA mungkin masih sibuk ya jadi belum ada yang hadir saya akan start kelasnya nanti biar teman-teman menyesuaikan dengan kehadirannya nanti ya dan juga ketertinggalannya bisa play record assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam hari ini hari kamis tanggal 15 juni 2017 kita akan belajar pelajaran bahasa inggris kita akan belajar selama 120 menit first kita akan belajar tentang direction and collocation continue pertemuan kemarin kemarin kita sudah belajar sebagian dan hari ini kita lanjutkan setelah itu kita akan lanjutkan dengan materi terbaru yaitu tentang describing people oke sebelum kita start kelas mari kita berdoa let's put together semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya berdoa saya persilahkan oke berdoa selesai oke kemarin kita sudah belajar tentang giving direction for example saya punya sebuah gambar saya akan menggambarkan ya jadi dalam giving direction teman-teman harus hafal mana kanan dan mana kiri ya left and right itu harus hafal oke saya kasih tanda di sini biar ini adalah right dan ini adalah left oke posisi kita sekarang berada di sini ya nah di sebelah sini ini ada post office for example saya pakai post office ya sebentar saya perpeki kusornya dulu oke saya tulis post office ya dulu nah jika kita berada dalam posisi ini dalam posisi X ini dan kita ingin pergi ke post office ya jadi pertama yang kita lakukan adalah dari sini kita harus berjalan lurus ya di sini saya punya question oke where is the post office nah tadi ingat ya pertama tadi kita itu berjalan lurus ya ini sudah berjalan lurus nah jadi first we should say jadi kita harus mengatakan where is the post office jika kita ingin answer kita ingin jawab berarti go ahead berjalan lurus atau berjalan terus go ahead kemudian setelah kita berjalan lurus itu kita belok karena posisi post office nya ada di sebelah sini berarti kita belok kanan nah di sini kalau belok kanan berarti di posisi right go ahead nah tadi kan go ahead jalan lurus kalau kita mau belok kanan kita tambahkan N belok kanan itu turn right full stop and then yang dicari adalah post office kita tulis dulu di oh i'm sorry the post office the post office kemudian is nah dilihat dari arah panahnya kalau ini anggap saja arah panah kalau menghadap utara ini kan right di sini left di sini nah sekarang arah panahnya kita ubah ujung arah panahnya menghadap ke timur ke east jadi posisinya di sini right di sini left jadi dia ada sebelah kiri berarti kita tambahkan sebelah kiri berarti on the kiri berarti left sebelah side on the left side seperti itu untuk giving directionnya nah sekarang kita akan belajar untuk location jadi di sini saya punya sebuah pertanyaan where is the location of karanganyar kemarin ya artinya where is where itu dimana is the location dimana lokasi of karanganyar berarti lokasi dari karanganyar di sini kata kuncinya adalah is solo jadi saya tuliskan seperti ini solo is di sini ya kalau is nah jadi kalau ada untuk asking location where is the location of karanganyar first karanganyar ini kita ganti langsung saja ya it is terus kita tambahkan in the kemudian kita masukkan arah atau directionnya dulu di sini arahnya adalah is kita masukkan is nah setelah is kita kasih of after that kita kasih kota atau tempat town or place jadi solo berarti where is the location of karanganyar it is in the east of solo oke ini mbak Siti Aisa hari ini izin tidak belajar oke saya akan saya akan lanjutkan nah let's do the example ya kita coba kerjakan di example ini saya punya Jakarta Jakarta ini name of town nama kota sama north west north west itu arah atau direction jadi where is the location of Bekasi sama jadi kita langsung tulis saja Bekasi ini kita ganti langsung it is ya it is sudah nah kemudian kita tulis in the nah after that pertama disini dilihat directionnya dulu directionnya disini adalah north west berarti kita pasang north west nah don't forget after the direction you must put off ya kalian harus menuliskan off ya off setelah itu baru town atau place-nya disini townnya itu adalah Jakarta berarti kita tulis Jakarta nah disini where is the location of Bekasi it is in the northwest of Jakarta oh ini ada Mbak Yati sudah masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Yati malam juga gimana Mbak kabarnya sehat oh tidak apa-apa Mbak Yati ini tadi saya sedang ini oh lagi pusing mungkin ini ya kita belajarnya sedikit santai saja ya mungkin Mbak Yati kurang enak badan ini tadi saya sedang review materi kemarin oh pusing ada acara ternyata jadi nanti reviewnya bisa play record ya Mbak ya untuk materi barunya saya belum mulai ini oh begitu dari ini kita belajar agak lama menimba 2 jam 120 menit oke ini masih ingat yang kemarin kita sudah belajar saya review sedikit jadi disini saya punya Jakarta Jakarta ini adalah town dan not risk in the direction kalau ada question asking about location pertanyaan tentang lokasi jadi ada kata location teman-teman langsung tulis saja it is in the it is in the and then tulis directionnya disini directionnya adalah northwest sudah northwest jangan lupa tulis of setelah of baru ditulis the name of town jadi nama kotanya yaitu Jakarta berarti where is the location of Bekasi it is in the northwest of Jakarta coba kita kerjakan latihan disini oke let's retry number one oke ya kita coba nomor satu ya mbak ya number one ada klaten and north nah disini yang town yang town itu yang klaten apa yang north mbak ayo yang town town itu kota ya oke good ini town nah northnya ini berarti direction ya saya tulis drc direction oke saya singkat directionnya nah disini i have a question where is the location of Boya Lali nah teman-teman langsung saja tulis ya it is in the nah ini langsung it is in the kemudian oh ini tulisannya kurang besar saya perbesar dulu nah it is in the nah sekarang dalam penulisan tadi adalah directionnya dulu directionnya apa mbak disitu kalau ada klaten sama north directionnya yang mana directionnya ya north kita tulis north dulu ya north setelah north don't forget to write down off jangan lupa menulis off nah setelah off baru ditulis townnya atau kotanya yaitu klaten jadi where is the location of Boya Lali it is in the north of klaten so far any question mbak yeti ada pertanyaan or maybe you have some difficult some difficult things about this material ada pertanyaan ada kesulitan halo mbak yeti oh gak ada kalau gitu you can try number two you can try number two mbak yeti bisa mencoba to do ya number two number two number two number two pemalang and south west where is the location of selamat mount oke silahkan dicoba langsung jawabannya saya beri waktu caranya sama langsung ditulis it is in the and then the direction after that right down off after that the town oke silahkan dicoba it is in south west of pemalang oke good maybe it's better that you eh bentar ada di koreksi ada correctionnya no itu your answer is almost correct ya hampir benar disitu belum diisi sebentar it is itu jawaban mbak yeti it is in south west of pemalang itu sudah hampir benar cuma kurang satu kata yaitu determiner ya it is in the ya the nya biar ini kalimatnya lebih pas in the tadi south west of pemalang sudah benar cuma kurang in the saja bagaimana mbak yeti jadi tidak perlu ditulis locationnya lagi oh iya kurang the saja berarti kalau untuk the answer ya kalau pertanyaannya where is the location of slamet mount where is the location of boyolali it's ok ya tetapi kalau untuk answernya locationnya tidak perlu ditulis lagi langsung saja it is in the south west of pemalang so far any question sampai sini ada pertanyaan mbak yeti atau mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ingin dicoba satu kali lagi latihannya apa sudah cukup oh boleh gitu ya oke ini tadi saya oke oke saya punya wordnya ini saya pakai ini saya tidak hafal nama tempat tapi ini just for example ya jadi ini hanya sekedar contoh here sound is ok hmm i have a question ya disini where is the location of jakarta nah kata kuncinya untuk menjawab adalah banten and southeast jadi how to answer mbak yeti bagaimana jawabannya tadi jangan lupa langsung ditulis apa terusan bagaimana directionnya jangan lupa tambahkan off dan juga banten silahkan dicoba saya tunggu saya tunggu jawabannya saya tunggu jawabannya oke oke saya pikir saya pikir gampang sekali sudah bisa ya mbak yeti jadi saya lanjutkan ke next material jadi kita akan belajar about reading text masih tentang direction and location oke first I will read the text ya you must listen to me carefully jadi pertama saya akan read the text membaca textnya bacaannya you must listen to me carefully jadi didengarkan dengan baik-baik ya I will read the text slowly ya saya akan membaca bacaannya dengan pelan jadi teman-teman nanti bisa perhatikan spelling dan pronunciation pengucapannya oke oke are you ready sudah siap? oke I will start ya the way to the supermarket Diandra is going to a supermarket on the Dahlia street to buy vegetables after she arrives it has closed she doesn't know supermarket where has still opened oke ini sebentar disini file direction can be displayed to the central problem Mbak Yati di tampilan ini apa textnya ada tulisannya seperti ini enggak file direction can be displayed due to some technical problem ada tulisan seperti itu enggak Mbak Yati di tampilan hp-nya di tengah-tengah slide saw saya oh enggak ada ya oke mungkin hp saya yang sedikit erot oke saya lanjutkan ya tadi sampai she doesn't she doesn't know supermarket where has still opened then she meets a man beside the way excuse me oh ini saya lost connection saya lakukan dulu sebentar dia abang dan t as 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 oke ini baru loading tunggu sebentar oke ini sudah balik lagi coba saya cek suaranya halo Mbak Yati bisa dengar suara saya oke saya lanjutkan ya tadi sampai excuse me ya excuse me where is the supermarket she asked him he answers please you go ahead and then you will itu wll itu seharusnya pakai a ya w-i-l-l jadi will will meet a t junction after that you turn right and go ahead around 300 meters you will find the supermarket on the left side oke kira-kira kalau Mbak Yati saya suruh baca bisa saya akan turn on your earphone ya saya hidupkan earphone-nya Mbak Yati oke sebentar sedang loading ini saya sedang menghidupkan earphone-nya Mbak Yati tapi masih ini iya ya Mbak masih loading terus coba saya lockout sebentar ya Mbak ya telepon-nya sudah jalan tunggu baru loading oke halo Mbak Yati bisa dengar suai saya Mbak halo oke tadi saya sudah bisa ya ini tadi saya sudah baca teksnya nah sekarang saya ingin Mbak Yati membacakan teks lagi sibuk lagi sibuk apa gimana ini bisa oh ternyata ternyata sinyal saya lose jadi saya tidak bisa dengar suaranya Mbak Yati ini kalau gitu nanti karena berhubung sinyalnya ini ini ya Mbak ya nanti saya ingin Mbak Yati membaca teks ini ya nanti saya itu nanti dibikin videonya atau record suara boleh kalau bisa sih video saja ya jadi membaca teks tentang the way to the supermarket begitu saja ya Mbak ya soalnya ini sinyal saya merah lagi jadi saya tidak bisa dengar suara Mbak Yati tapi saya dari HP sih bisa nangkep suara coba Mbak Yati bicara siapa tahu kalau dari HP saya bisa ini Mbak Yati sudah mencoba untuk bicara tidak ada ya tidak ketangkep ya kalau gitu kita ini saja ya mengganti reading textnya saya ganti dengan apa melewat video saja ya oh sudah dibaca tapi saya tidak dengar karena sinyalnya ini sedikit jelek sekali jadi nanti itu ya Mbak ya saya minta diganti lewat video saja ya nanti saya jadikan reading text ini sebagai tugas mandiri bahasa Inggris ya oke saya ulangi untuk saya matikan lagi untuk ini mikrofonnya dulu saya ulangi how to readnya oke the way to the supermarket ya sembari saya baca lagi sembari saya translate ya the way to the supermarket yaitu the way way itu jalan berarti jalan to the supermarket menuju supermarket oke diandra is going to a supermarket is going to berarti ini adalah bentuk dari simple present continuous yang artinya sedang go dari kata go pergi berarti diandra sedang pergi ke a supermarket sebuah supermarket ya on the di dahlia street jalan dahlia street itu jalan jalan dahlia to buy untuk membeli vegetables sayur mayur atau sayur sayuran after she arrives after setelah she dia she itu dia ya kata ganti orang ketiga dia tapi untuk perempuan for example mau nyebut dia tapi yang ditunjuk itu contohnya namanya tina tina itu perempuan jadi dia diganti dengan she tapi kalau laki-laki kata gantinya adalah he ya he ini yang laki-laki she arrives arrives itu tiba setelah dia sampai atau tiba it has closed it disini reverse to supermarket yang dimaksudnya adalah supermarket has closed telah tutup she doesn't know bukan keno ya biasanya ini orang-orang biasanya murid saya di SD ini kebanyakan bacanya keno tapi ini bacanya no ya no she doesn't know dia doesn't tidak tidak no tahu ya supermarket supermarket where has still opened jadi dia tidak tahu supermarket dimana yang masih opened itu buka yang masih buka jadi dia tidak tahu dimana supermarket itu yang masih buka then selanjutnya she dia meets meets bertemu dari kata meet karena disini she pakai S ya tambahan S meets a man kalau ada kata a seperti ini menunjukkan satu ya berarti a supermarket berarti supermarketnya cuma satu a man berarti man itu ada laki-laki berarti laki-lakinya cuma satu a cat berarti cat adalah kucing berarti kucingnya cuma satu seekor kucing ya then she meets a man dia bertemu seorang laki-laki beside the way beside itu di samping atau di sebelah the way jalan berarti dia bertemu seorang laki-laki di seberah jalan excuse me excuse excuse me permisi where is the supermarket dimana supermarketnya she asks him dia ask ini bisa meminta bisa bertanya kebetulan disini adalah where is the supermarket she asks about question jadi dia bertanya dia bertanya kepadanya menanyai him berarti ini reverse to a man yang dimaksud him disini adalah man he answers dia yang laki-laki tadi answers 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 menjawab please you go ahead kamu berjalan terus atau ya go ahead berjalan terus and then kemudian dan kemudian you will meet you kamu will akan meet bertemu e ini berarti e satu artinya sebuah t-junction t-junction kemarin pertigaan after that setelah itu you turn right you turn right turn right kemarin apa mbak you still remember what is the meaning of turn right turn right apa kemarin artinya turn right iya belok kanan oke good and go ahead around and go ahead around ini go ahead around ini jalan terus memutar berarti dia belok memutar oh i'm sorry maksudnya go ahead around 300 meters ini artinya jalan terus sekitar around disini maksudnya sekitar sekitar 300 ini bacanya 300 300 meters meters 300 meter jadi kamu belok kanan kemudian jalan terus sekitar 300 meter you kamu will akan will akan find menemukan the supermarket supermarket on the left side do you still remember what is the meaning of on the left side apa mbak on the left side artinya on the left side mbak yati masih ingat on the left side kemarin artinya apa yes fine menemukan on the left side i am asking about on the left side what is the meaning in indonesia on the left side tidak ingat on the left side on the left side apa artinya of the left side on the itu di left left apa left artinya left no no belok on the left side artinya di sebelah kiri jadi kalau belok itu turn kalau belok itu turn ini bacanya seperti ini turn turn itu belok kalau on the left side on the right side itu di sebelah sebelah ada side side ini side itu adalah artinya sebelah oke next kita akan menjawab the question ya who is going to a supermarket disini ada who saya sebelum masuk ke dalam question saya ingin mengenalkan 5W1H atau sering dikenal dengan 5W and 1H 5W1H it's used for question ya digunakan untuk question atau pertanyaan oke 5W1H disini ada what ada where ada who ada when ada why sama seperti bahasa Indonesia what artinya apa where artinya dimana dimana who artinya siapa berarti kalau siapa dia menanyakan orang ya siapa when itu kapan berarti dia tanya waktu why artinya mengapa atau kenapa sama saja ya dia tanya penjelasan jadi jawabannya because atau karena untuk satu hanya hanya itu adalah how artinya baga mana oke ya in english if we want to ask about question ya dalam bahasa inggris jika kita ingin bertanya tentang pertanyaan kita harus mengenal we should know about five w and one h five w five w lima w itu ada what apa where dimana wu ini bacanya wu ini bacanya wu ya wu siapa when kapan why kenapa ini bacanya why why dan satu h ya one h ini bacanya how how artinya bagaimana untuk lima w satu h ada yang ditanyakan mbak sama seperti bahasa indonesia kemarin kita ada belajar kalimat tanya ada yang ditanyakan mbak gak ada ya kalau gitu kita balik lagi ke sini oke oh no nah disini ada who is going to supermarket who is going to supermarket wu tadi disini wu artinya apa mbak wu siapakah siapakah who is going to supermarket berarti siapakah is going to berarti sedang ya disini sedang pergi ke supermarket siapa mbak tadi yang pergi ke supermarket oke ini teksnya who is going to supermarket yes good diandra oke number two why kayaknya mbak yati ini bisa bahasa inggris ya why why artinya apa mbak tadi tapi ini bisa lancar ini yes good kenapa berarti why does diandra go to a supermarket why ini disini dia adalah kata bantu atau auxiliary jadi kalau teman-teman nanti bikin question tidak usah diartikan ya oke diandra go to go to tadi artinya apa mbak go to pergi ke ya kalau kenya aja itu to saja ya berarti ada go go ini pergi ya why does diandra go to berarti mengapa diandra pergi ke supermarket ya kenapa dia pergi ke supermarket tadi mbak dia ingin membeli apa tadi oke ini mungkin salah ketik ya good berarti she berarti ya buy to buy vegetables oke untuk membeli vegetables saya singkat ya oke to buy vegetables oke number three where does diandra meet a man where where what is the meaning of where in indonesia artinya where dalam bahasa indonesia ya dimana meet meet apa mbak tadi meet just remember what is the meaning of meet ya berjumpa kalau gitu where does diandra meet a man artinya apa kalau seperti itu mbak where does diandra meet a man where tadi di mana diandra berjumpa laki laki oke dimanakah diandra berjumpa seorang laki-laki oke dimana tadi dia berjumpanya cari cari yang ada kata meet a man ya jadi dia bertemu dengan laki-laki tadi dimana oke disini ya dari sini ya si meets a man beside the way oke good beside the way oke good nah sekarang yang number 4 is different ya dari number 1,2,3,5 jadi kalau nomor 1,2,3 dan 5 itu ada 5W,1H tapi kalau nomor 4 tidak ada 5W atau 1H jika ada question seperti ini berarti disini langsung does atau kadang ada yang langsung do ada yang langsung did ada yang langsung have pada intinya pertanyaan tapi tidak ada 5H eh maaf I'm sorry 5W dan 1H apapun depannya it's okay jawabannya kalau tidak yes ya no kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah apakah nah disini kita tahu berarti apakah laki laki-laki laki-laki men tadi direct direct berarti menunjukkan a supermarket location lokasi supermarket kepada diandra oh mbak yati sudah menjawab yes nah oke good you know the answer is yes ya jawabannya adalah yes sekarang kita jawab dengan cara yang benar kita sudah tahu jawabannya yes kita tulis yes and then koma sebentar oke sudah yes kita tulis koma nah dilihat disini ya disini subjeknya atau orangnya adalah men nah men 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 itu jelas laki-laki ya jadi tadi do you still remember kata ganti laki-laki tadi pakai she atau he mbak she atau he kalau laki-laki tadi yes he berarti kita tulis he he nah kemudian dilihat yang depannya depannya ini yang paling depan tidak usah lihat yang lainnya lihat saja yang paling depan disini does kita tulis does tulisannya does bacanya does ya berarti does a man direct a supermarket location to diandra yes he does itu jawaban yang tepat bagaimana kalau kita mau jawab no kalau no tinggal ditulis no nya no sudah no sama he nya kita tulis ganti dari man tadi yes ada does tapi perlu diingat kalau ada no disini ada tambahan not jadi kalau yes he does kalau no berarti he does not ada not nya semua jawaban no ya belakangnya ada tambahan not oke bisa diterima mbak Yati oke contoh kenapa saya bilang seperti itu saya kasih contoh satu lagi ya disini oke so easy ya I have a question oh I'm sorry ini pulang saya tambahkan dulu do you like a banana nah disini ya do you like a banana jawabannya kalau tidak ada 5W 1H berarti kalau tidak yes ya no kita jawab yang yes dulu khusus untuk pertanyaan you jawabannya adalah I kan ibarat begini you kan artinya kamu contohnya ya apakah kamu suka banana ya saya suka banana jawabnya seperti itu berarti jadinya oh mbak Yati sudah menjawab yes I like banana good bisa seperti itu tapi kita pakai cara yang tadi kita pakai yes cara yang seperti tadi you nya kan diganti I oke nah dilihat yang paling depan yang paling depan apakah yang paling depan mbak do kita tuliskan disini do yes I do do you like a banana boleh jawabnya yes I like banana it's okay tapi untuk secara grammar nya yang baik itu adalah yes I do how if we want to answer with no ya kita ingin jawab dengan no berarti caranya sama berarti kita tulis no terus kita tulis I do tadi kalau no ciri di belakangnya ada kata apa mbak ciri di belakangnya T bukan C tapi not ya kalau don itu untuk disingkat itu disingkat jadi I don ini sama saja komanya di atas ya keduanya benar mbak yeti kalau sudah disini begini kalau pakai do ya pakainya not tapi bisa juga dijadikan satu jadinya don jadi kalau sudah pakai don tidak usah pakai do lagi berarti seperti itu no I don jadi you may choose one of them pilih salah satu boleh no I do not atau no I don oke boleh pilih salah satu kalau sudah pakai don berarti jangan pakai do lagi kalau sudah pakai do not berarti jangan pakai don just one of them ya atau oke are you clear bisa dipahami mbak yeti ini saya less connection lagi oke selamat menikmati oke, ini mbak Yati katanya suaranya lost ya, tadi saya lost connection ini lagi loading tunggu sebentar ya mbak ya oke saya sapa dulu sebentar, oke ini masih loading tunggu sebentar halo mbak Yati halo mbak Yati, halo halo mbak Yati oke, ini sudah start oke, halo sudah balik ya mbak suaranya ya oke coba saya cek lagi mbak Yati bisa dengar suara saya oke ya oke, about question yes or no question so far any question mbak jadi tentang pertanyaan yes atau no jawabannya, ada yang ditanyakan atau masih-masih bingung jadi ada yang nanti ada pakai she, pakai he itu menyesuaikan tapi pada intinya caranya sama kalau yes terus dilihat subjeknya setelah itu lihat depannya kalau no jangan lupa kalau seandainya belum bisa menyingkat ya seperti do not menjadi don does not menjadi doesn't doesn't cannot menjadi can is not menjadi isn't dan lain sebagainya itu ditulis saja biasa ditulis ini dulu depannya terus habis itu jangan lupa ditambahkan not oke kalau no question saya lanjutkan ke latihan kita yang number five oke wait a minute lagi loading oke number five ya where should diandra go after turning right on t jangson jadi where where tadi dimana should seharusnya berarti ini bukan dimana ya kemana ya berarti where itu bisa dimana bisa kemana itu tergantung dari pertanyaannya berarti kemana diandra harus pergi setelah turning right ya ini sama dengan turn right turn right turn right artinya belok right itu kanan belok kanan setelah belok kanan on di t junction t junction t junction itu pertigaan jadi setelah belok kanan di pertigaan kemana diandra harus pergi from the text find the answer dari text cari jawabannya kemana oke disini and then you will meet a t junction after that berarti kan tadi setelah di t junction ya belok kanan berarti turn right ini sudah belok kanan nah setelah itu dia harus kemana setelah itu dia harus kemana setelah turn right disini go ahead around 300 meters jadi kan disini kemana diandra harus pergi setelah belok kanan di t junction dia harus go ahead go ahead around around double around 300 meters 300 meter oke itu tadi belajar tentang direction and location sampai sini direction location ada yang ditanyakan mbak so for any question for about material the direction and location no kalau the left side left side itu sebentar saya balikin ke ini itu kalau dimana diandra menemukan find berarti on the left side yang ditanyakan disini kan disini di t junction di t junction itu kan diandra belok kanan belok kanan nah setelah belok kanan dia harus kemana gitu jadi disini jawaban yang tepat bukan on the left side tapi go ahead jadi setelah di t junction dia belok kanan dia itu jarang lurus sekitar 300 meter nah nanti setelah di 300 meter itu dia akan menemukan supermarketnya di sebelah kiri jadi the right answer is not on the left side tapi go ahead around 300 meters halo mayati bisa dipahami oke so far any question about our material direction and location so far any question sampai sini ada pertanyaan about our material tentang materi perbelajaran kita direction and location no oke thank you and then let's go on to the next material about describing people oh i'm sorry i lost my connection oke i will lock out and then you must wait for a minute ya tunggu sebentar saya akan lock out sebentar i sau i i i i i i i oke iya mbak, ini gak tau ini seminggu ini koneksi saya sedikit buruk sekali, sering lost connection oke sebentar oke halo mbak Yati maaf ya, ini suara saya sering hilang karena disini sering lost connection oke, oh ini ternyata mbak Yati offline, saya tunggu sebentar, sebentar lagi biasanya masuk jadi sembari nunggu mbak Yati kita akan belajar tentang describing people and object apa sih describing people nah, describe describing itu dari kata describe oke, directionnya saya close dulu untuk papan tulis directionnya oh ini mbak Yati sudah online lagi halo mbak Yati bisa dengar suara saya halo mbak Yati mbak Yati bisa dengar suara saya coba saya cek dulu ya oh sudah ya berarti sudah bisa oke nah, sekarang we are going to learn about describing people and object kita akan belajar tentang describing dari kata describe oke, dari kata describe jadi describing itu dari kata describe oh I'm sorry saya salah nulis describe-nya wait a minute describe yang artinya adalah menggambarkan menggambarkan berarti describing karena dia di posisinya disini itu sebagai kata benda yang fungsinya kata kerja tapi dia dibendakan kalau dalam bahasa inggris itu disebutnya dengan jaren jadi kata kerja yang dibendakan jadi disini bukan describe people tapi describing people describing people people itu artinya adalah orang ya orang tapi dia dalam jumlah plural atau banyak jadi describing people and object yaitu menggambarkan orang dan benda jadi kita hari ini belajar how to describe people and object jadi kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang dan juga benda teman-teman pasti ini ya bertemu banyak sekali orang ada yang badannya besar ada yang badannya kecil ya ada yang rambutnya lurus ada yang rambutnya keriting ada yang rambutnya panjang pendek terus ada yang badannya gendut ada yang badannya kurus ya dan lain sebagainya nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih mendeskripsikan seseorang itu berdasarkan ciri-ciri fisiknya ya physically ya oke tapi sebelum saya ngajak teman-teman untuk ini mengenal how to describe people saya ingin teman-teman membaca read the text carefully carefully jadi dengan seksama about describing people and object tadi ya oke i will read the text and you must listen to me carefully ya terutama perhatikan untuk pronunciation-nya untuk cara pengucapannya ya oke are you ready oke i will go ya saya akan start description 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 of me and my friend my name bukan my name ya kebanyakan orang-orang mengatakan name tapi yang benar itu adalah name my name is arman i am 12 years old my hair is short and straight i have slant eyes my nose is sharp my tall is about 100 and 30 centimeters then my weight is about 40 kilograms my face is oval jadi ini bukan fast ya tapi face bacanya face my face is oval and the second paragraph Linda is my friend she is a beautiful girl her age is 12 years old too she is short she has straight and long hair her nose is sharp then her body jadi bacanya bukan body tapi body and then her body is fat i'm sorry ini seharusnya V-A-T fat gendut ya she has beautiful eyes beautiful eyes with thick jadi bacanya ini thick dengan lidahnya keluar tapi digigit thick eyes laces her face is oval like me oke itu tentang bacaan describe oh i'm sorry bukan kalau seperti ini bacanya bukan describe tapi description 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 of me and my friend description jadi disini adalah describe dari kata describe tapi dia fungsinnya bukan sebagai ini kata kerja tapi dia sebagai noun jadi penggambaran penggambaran dari of me yaitu diri saya sendiri and my friend my friend friend itu teman my ini menyatakan possessive kepunyaan saya berarti my friend temanku my cat kucingku my book bukuku my 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 nose kira-kira apa mbak artinya my nose halo mbak yati kalau ya nose itu hidung tapi kalau my nose berarti artinya apa jadinya kalau my cat kucingku my book bukuku my friend temanku my house rumahku my school sekolahku tapi kalau minus artinya apa mbak yes hidungku kalau mau bilang hidungmu hidungmu apa do you know di inggris hidungmu ayo pakai your yes your nose your car gak usah pakai s mbak kalau untuk yang ini kalau menggunakan koma atas s itu penggunaannya posesifnya itu kalau disebutkan room nama for example hidung ani berarti ani nah baru koma atas s baru hidung nos anis nos itu kalau pakai yang koma atas s ini maksudnya hidung punya ani terus saya ingin mengatakan kucing kakek ya kucing kakek berarti kucingnya milik kakek yang ditulis dulu adalah kakeknya berarti kakek itu grand grandfather kakek itu grandfather yes good grandfather tadi karena kucingnya itu milik kakek berarti koma atas s baru kucing cat grandfather's cat oke do you get what i mean any question mbak untuk possessive kalau my itu punyaku your punyamu tapi kalau ada koma di atas dengan s itu menunjukkan itu kepemilikan dengan menyebutkan nama oke good if you don't have any question description of me and my friend berarti penggambaran diriku dan temanku my name kira-kira apa mbak artinya my name artinya my name apa my name yes good namaku adalah arman my name is arman namaku adalah arman i am 12 years old 12 do you know 12 what number is 12 in indonesia what number 12 in indonesia yes years old ini menunjukkan usia ya kalau ada years old age itu usia berarti saya 12 tahun my hair my hair hair itu rambut is short short itu pendek dan strike lurus i have have itu mempunyai slant eyes slant itu mata sipit slant eyes mata sipit my nose is sharp hidungku mancung sharp disini artinya hidung mancung kadang ada yang menyebut pointed ya my tall my tall tinggiku disini sering terjadi kekeliruan antara tinggi manusia dengan tinggi pohon atau building bangunan untuk manusia kita pakai tol ya jadi untuk manusia hewan seperti kucing gajah nah itu pakai tol tapi kalau untuk gedung untuk pohon kelapa contohnya itu pakainya adalah high tinggi arti tingginya pakai istilah high ya perlu diingat jadi jangan rumahku tingginya 20 meter ya jadi tinggi disitu bukan pakai tall tapi pakai high ya oke i will go my tall is about 130 centimeters tinggiku is about sekitar ya seratus tiga puluh seratus itu one hundred tiga puluh itu ter jadi seratus tiga puluh berarti one hundred and thirty centimeters seratus tiga puluh centimeter then kemudian my weight beratku is about forty kilograms empat puluh kilogram my face my face ingat ya bacanya itu face my face is oval wajahku oval linda is my friend linda adalah my friend temanku she is beautiful girl dia seorang beautiful girl gadis yang cantik her age ada age disini ya itu pasti menanyakan usia usianya is twelve years old to usianya dua belas tahun karena tadi usia arman dan juga linda ini sama makanya disini tambahkan to artinya juga berarti usianya dua belas tahun juga she is short dia pendek kalau untuk short itu bisa untuk tall bisa juga untuk rambut she is short dia pendek she has strike and long hair dia memiliki strike lurus and long hair rambut panjang her nose is sharp hidungnya mancung then kemudian her body is fat tubuhnya kendut she has beautiful eyes dia mempunyai beautiful eyes mata yang cantik with dengan thick eyes slices thick itu tebal eyes slices itu bulu mata berarti thick eyes slices itu artinya bulu mata yang tebal her face mukanya atau wajahnya is oval like me oval like me seperti saya oke kita coba mengerjakan ini pertanyaan number one oke how old is arman how old kalau ada pertanyaan how old berarti berapa usia menanyakan usia berapa tadi usianya arman berapa tadi usia arman my name is arman i am 12 years old yes 12 years old good how weight how weight seberapa berat arman beratnya tadi berapa arman yes 40 kilograms don't forget dengan s nya ya mbak ya kalau untuk bahasa inggris lebih dari satu itu pakai s berarti bukan 40 kilogram tapi 40 kilograms who is who siapa tadi ya arman's friend who is arman's friend yes good linda number four what is linda's hair like rambutnya linda itu seperti apa tadi rambutnya linda yes long hair jangan lupa strike dia juga punya rambut yang lurus strike and long hair berarti jawabannya kalau seperti itu cukup dijawab disini linda's hair itu kita ganti dengan it saja it is tadi strike and long hair ya strike and long hair kita tulis strike strike and long kenapa hairnya tidak ditambahkan disini karena sudah diganti dengan it di depan ini jadi cukup it is strike and long oke number five what is linda's face like tadi mukanya linda seperti apa bentuknya mukanya linda yes it is awful oke good nah sudah bisa untuk ini sekarang saya ingin mengajak teman-teman beberapa mengenal vocabulary vocabulary itu suku kata in describing people oke ini tentang body atau tubuh ya pasti teman-teman di sekitar kita pasti pernah ya ketemu orang kok tinggi ketemu ada yang lebih pendek dari kamu ada yang badannya gendut ada yang badannya kurus nah sekarang kita akan mengenal untuk kosa katanya ya first ini tentang tinggi dan pendek ya sekali lagi kalau tinggi ini tall oke repeat after me walaupun saya tidak bisa mendengar suara teman-teman tapi boleh di ucapkan ya diikutin tall tinggi ya short short pendek fat gemuk fat gemuk thin lidahnya dijulurkan ke depan terusan digigit thin kurus nah for example I am tall and thin berarti I am tall and thin saya tall itu tinggi and thin kurus berarti I am tall and thin artinya saya tinggi dan kurus nah and then the second she is short and fat she is short and fat kira-kira mbak what is the meaning in Indonesia she is short and fat she is short and fat oh tidak ada suara coba saya lock out sebentar ya kalau gitu selamat 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 oke, ini baru loading kita tunggu sebentar oke, oh my AT-nya offline oke, saya ulangi ya tall, tinggi, short, pendek, fat, gemuk, thin, kurus ini untuk kata-kata yang kita gunakan dalam describing people dalam body atau tubuh I am tall and thin, saya tinggi dan kurus she is short and fat oke, artinya apa sih mbak in Indonesia she is short and fat can you tell me what is the meaning this sentence in Indonesia she is short and fat oke mbak Yati bisa dicoba ingat she no, I want you to translate this sentence in full sentence jadi silahkan artikan secara full bukan hanya short-nya saja kalau gitu, you know that short is pendek fat is gemuk jadi kalau she is short and fat bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia dirangkai I am tall and thin saya tinggi dan pendek no are you sure dilihat disini mbak Yati oke, disini mbak Yati bilang saya ya oke, be careful disini itu bukan I tapi she oke, good dia pendek dan gemuk kalau saya itu pakai I oke, saya lanjut next vocabulary tadi untuk body ada short, ada tall, ada fat, ada thin nah sekarang tentang rambut atau hair banyak sekali ya jenis rambut ada rambut panjang ada rambut pendek ada rambut lurus ada keriting ada juga berombak nah sekarang saya ingin mengenalkan kalau rambut panjang itu long long panjang short pendek short pendek ini warnanya tidak usah ya saya hanya menunjukkan bentuknya saja strike strike lurus curly curly keriting curly is keriting oke wavy wavy berarti rambutnya berombak oke for example it is long and strike ini panjang dan lurus ada juga for example i have banyak sekali untuk mengungkapkan describe this one ini pakai long 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 and wavy hair nah disini dibedakan kalau pakai is disini juga saya she has short and curly and curly saya tambahkan di atas sini ya karena tidak cukup and curly hair ya disini diperhatikan kalau is it is di belakangnya tidak usah ditambah hair lagi cukup it is long and strike karena it ini sudah mewakilkan rambut ya and then i have long and wavy hair contoh saja hair ini kalian tinggal kalian buang i have long and wavy saya mempunyai panjang dan berombak orang akan bertanya apa yang panjang dan berombak nah beda lagi makanya disini hairnya harus dimasukkan i have long and wavy hair saya mempunyai rambut yang panjang dan berombak oke untuk yang number three she has short and curly hair she has she has dia mempunyai curly keriting and short 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 itu pendek berarti dia mempunyai rambut pendek keriting dia mempunyai rambut pendek keriting oke i will go into the next vocabulary nah tadi kita sudah mengenal body terus hair sekarang tentang face atau disebut dengan wajah bentuk wajah jadi ini berhubungannya dengan shape ya bentuk ya jadi ada banyak sekali bentuk wajah tetapi saya hanya ingin mengenalkan dua sama teman-teman ya untuk materi SD kan belum begitu luas sekali jadi vocabulary nya sedikit menyesukkan nah ini ada oval ada round jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya oval sama round kalau oval itu lonjong kalau round itu bulat oke nah jadi saya mau bilang my muka saya wajah saya itu oval berarti my face is oval wajahku oval ada lagi yang contoh lagi pakai has berarti she has sama kayak tadi she has bentar saya hapus papan tulisnya she has yang mana kita pakai round dulu ya round nah apa yang round berarti kita harus menambahkan face jadi she has round face jadi dia memiliki muka yang bulat atau mungkin it is round ya kenapa disini tidak disebutkan face nya karena it disini sudah mewakili face oke so for any question mbak sampai sini ada yang ditanyakan nanti saya kalau tidak ada saya lanjutkan ada yang ditanyakan untuk vocabulary nya body terus untuk ini rambut ya rambut sama wajah oke sekarang lanjut lagi ke mata ya mata itu ada dua ada sipit dan juga bulat atau lebar kalau sipit biasanya dia disebut dengan slanted or narrow jadi contohnya tadi mata sipit kan slant slant eyes ya mata sipit jadi for example her eyes mukanya eh mukanya maaf matanya are round matanya bulat berarti yang round yang ini he has slanted eyes dia memiliki mata sipit he has round eyes jadi dia memiliki mata bulat caranya sama cuma hanya saja itu eyes itu hair dan lain sebagainya sekarang kita akan belajar nose jadi disini nose ada empat yang pertama itu flat nose flat nose itu sering dikenal dengan kata pese ya white nose white nose itu sering disebut dengan hidung lebar atau saya sering nyebutnya itu megar hidung megar oh hidungnya mbak yati yes you're right you have small nose small nose yes you have small nose i think i have a pointed one saya punya yang pointed nose beda sekali ya menyebut hidung sendiri dengan pointed ya pointed nose ini hidung mancung small nose ini hidungnya kecil ya oh berarti kalau mbak yeti hidungku small nose tapi adik sama kakakku flat oh gitu ya alhamdulillah berarti dapat yang bagus ya small tapi masih bagus nah mbak yeti bilang hidungku kecil ya if 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 want to say in english ya disini saya punya contoh dulu his nose berarti hidungnya hidungnya kalau his ini untuk laki-laki hidungnya is flat hidungnya pesek he has pointed nose dia memiliki hidung mancung nah tadi mbak yeti bilang hidungku kecil yes ini mbak yeti bilang my nose small nose no disitu ada dua my nose my nose small nose oke untuk nose nya ya itu pilih salah satu ya pilih salah satu jadi tidak boleh dua seperti ini kalau sudah menggunakan my nose ya my nose disini ada is small nose yang belakangnya dibuang my nose is small oke tapi saya ingin pakai small nose miss oh kalau small nose berarti pakai nya bukan my nose lagi tapi i have i have small nose saya mempunyai hidung kecil jadi disini bukan my nose small nose tapi you must choose one of them mbak yeti boleh pakai my nose is small atau i have small nose sama saja pada intinya hidungku kecil bagaimana mbak yeti bisa dipahami halo mbak yeti oke guess i will go on saya lanjutkan nah ini kita langsung ke pertanyaan ya tadi sudah belajar tentang vocabulary yang bisa digunakan dalam describing people ada tall ada short ada fat ada tid ada slanted atau narrow eyes ada round ada white eyes ada juga ini barusan tadi ada flat nose ada pointedness ada white nose dan lain sebagainya nah sekarang kita akan belajar oh my mother is short and fat ibuku pendek dan gendut oke good mbak yeti sudah bisa my mother is short and fat oke ini berdasarkan yang ini ya what is your mother like nah seperti apa ibumu oke disini saya pakai contoh she is short and fat nah ini mbak yeti menjawab my mother is short and fat itu sama jadi she disitu kan jawabannya my mother my mother disini menggunakan kata ganti mother adalah perempuan jadi she boleh jadi nanti dalam menjawab pertanyaan mbak yeti boleh menjawab she is short and fat atau my mother is short and fat you choose one of them the both are correct dua-duanya benar oke nah and then what is Andy like seperti apa Andy nah Andy ini tinggi dan kurus berarti he is tall and thin jika saya pengen bilang oh my father is tall and fat berarti ayahnya mbak yeti tinggi dan gendut ya wow tinggi dan gendut oke good nah berbeda lagi untuk yang question number three ya what is Andy's face jadi disini disebutkan ada kepemilikan ya ada face ada hair ada nose ada body for example ya ada face ada hair ada nose ada eyes mungkin anaknya ini gak kebagian ini waktu pembagian tinggi lagi dibagikan dia mungkin lagi main jadi gak kebagian ini nah untuk kalau disebutkan face muka kalau disebutkan hair kalau disebutkan eyes atau hidung disini langsung it is ya it is langsung disebutkan shape nya for example what is any face like seperti apa wajah Ani berarti disebutkan wajah Ani adalah oval berarti langsung saja it is oval oh semuanya ikut ibu ya kalau saya mbak my father is tall and thin my mother is short and fat ya boot of my sister and my brother they are tall ya mereka tinggi but I am short saya sendiri yang pendek oke langsung it is oval gitu oke kita langsung ke latihan saja ya nah yang number one ini what is your sister like disini your sister like jadi disitu tidak disebutkan wajah rambut mata atau hidung ya kalau tidak disebutkan sekarang sister sister ini perempuan berarti langsung jawab she ya she terus langsung is she is disini dilihat seperti apa bundu oh I'm sorry you you don't have to use like jadi like dihilangkan seperti tadi sekarang dilihat apakah dia tinggi atau pendek sekarang kalau dari gambar ini dia tinggi atau pendek tinggi apa pendek mbak tinggi berarti kita masukkan tall langsung she is tall dia kurus apa gendut kita tambahkan n dia kurus apa gendut no I I'm still talking about this one yang perempuan yang perempuan itu gundut apa kurus yang perempuan bukan bukan yang laki laki ini waktunya saya tambah 5 menit yes ditulis thin jadi jangan dipakai like dulu ya jadi langsung saja what is your sister like seperti apa saudara perempuan mu she is tall and thin dia tinggi dan kurus oke nah oke kita coba yang dua yang mr. mike ini mr. mike oke he is short and fat oke good mbak yati sudah bisa he is short and fat oke benar sekali ya pendek dan gemuk oke nah sekarang dilihat disini ada kepemilikan sosis hair disini sosis hair jadi disini kalau ada kepemilikan seperti ini langsung itis ya itis nah disini yang ditanyakan what is sosis hair like berarti yang ditanyakan hair hair itu apa mbak do you know what is the meaning hair in Indonesia hair oke rambut nah disini mbak yati menjawabnya tidak perlu ditulis hair lagi jadi dilihat rambutnya disini panjang oh disini mbak yati sudah menjawab strike ya kita tulis aja langsung strike 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 saya tulis strike selain strike rambutnya apa mbak ini panjang atau pendek long sudah cukup tidak perlu ditambah hair lagi kalau depannya itis sudah cukup it is strike and long oke it is strike and long jadi tidak usah tambah it is strike and long hair it's okay jika mau ditambahkan juga tidak apa-apa sih tapi kalau ini kan disini maksudnya untuk lebih hemat ya hemat seperti berbelanja disini it disini sudah menunjukkan rambut oh ini sudah di 5 menit lagi waktunya jadi karena it disini sudah menunjukkan rambut jadi disini tidak perlu ditulis rambut lagi kalau saya bilang itu boros oke jadi kalau seandainya ditulis it's okay tapi kalau ini itu adalah pemborosan ya pemborosan kata jadi cukup ditulis it is strike and long nah ini saya tambahkan ya ini misusis tambah as of saya pakai face face saya pakai face ya oke oke yang kedua itu what is miss oh i'm sorry miss susis face like jadi koma s nya setelah susi it is oval oke good sudah bisa oke lanjut nah sekarang yang pertama miss miss wang's face what is miss wang's face like bagaimana jawabnya face face itu wajah apa jawabnya mbak miss miss wang ini wajahnya bukan round tapi kalau mau bilang bulat itu cukup round gak pakai e ya cukup round ya kalau round itu sekitar bisa berkeliling bisa kalau bulat itu round ya jadi ini ayo share muka miss wang ini bulat kita anggap saja bulat seperti itu berarti jawabannya bukan oval oke berarti kita pakai couple ya it is oval nah sekarang yang tuh what is Anthony like disini tidak disebutkan face hair or nose or eyes berarti ini tentang body berarti Anthony dia seperti apa seperti apa Anthony disini no jika disini tidak disebutkan wajah mata hidung pakai kata ganti Anthony laki-laki apa perempuan mbak Yeti Anthony laki-laki apa perempuan laki-laki berarti dia harus pakai he yes he is thin and tall oke jadi harus bisa membedakan kalau ada koma s kalau disebutkan apa yang dicari ya itu pakai itis tapi kalau tidak ada itu kalau tidak she he oke bisa dibedakan so far any question mbak about our material today jadi nanti saya mau share untuk tugas bahasa inggrisnya ya yang pertama itu nanti read a text ya yang tadi about the way to supermarket terus yang kedua nanti describing yourself mendeskripsikan diri sendiri jadi pakai I nanti pakai I jadi sebagai contoh ya saya kasih contoh seperti tadi namaku Arman namaku Tin berarti I will say I am Tin I am 26 years old saya 26 tahun I am tall and slim saya tinggi dan langsing I am not thin tapi slim and then I have short and wavy hair kenapa saya pakai hair karena disitu saya bilang I have ya I have short and wavy hair my eyes is round I have pointed nose and my face is oval for example seperti itu nanti dibikin itu ya mbak ya dalam tulis tangan nanti di foto silahkan dikirim nanti saya posting itunya oke so far any question untuk tugas mandiri sama materi hari ini ada yang ditanyakan mbak no oke thank you very much for your attention semoga yang saya sampaikan dapat menunfaat give you many advantages ya jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari always make english as your habit ya buat bahasa inggris itu adalah habit kalian jadi terus practice and practice oke i think it's enough for today about our material today ya thank you very much see you next time ya tomorrow tonight ya besok malam tomorrow tonight we are going to learn about apa besok itu dari jumat ya jumat itu ibot sosial ya tentang IPS oke you're welcome oke salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama mbak thank you bye-bye selamat istirahat ya mbak ya boleh meninggalkan kelas mungkin ini mau istirahat saya persilakan untuk tugas mandirinya saya postingnya besok pagi ya mbak nanti bisa dipersiapkan nanti saya teksnya sama contoh ini saya nanti share oke oke saya persilahkan seandainya mau meninggalkan kelas mbak selamat menikmati selamat menikmati